Banjir yang melanda kawasan Semarang melumpuhkan ruas jalur Pantura yang menjadi urat nadi perekonomian Jawa Tengah. Sementara itu hingga sore kemarin, stasiun Tawang Semarang masih lumpuh total imbas genangan air dengan ketinggian mencapai 70 cm. Banjir melumpuhkan arus lalu lintas di jalur Pantura Kaligawe Kota Semarang. Banyak kendaraan yang mengalami mati mesin setelah memaksa menerjang banjir dengan ketinggian 70 cm. Alhasil banyak kendaraan berat yang terpaksa berhenti karena tak berani melintas banjir di jalur Kaligawe Kota Semarang. Dalam dua hari ini banjir merendam jalurnya menjadi urat nadi perekonomian di Jawa Tengah tersebut. Tak hanya merendam jalur Pantura, banjir dengan ketinggian hingga 1 meter juga merendam puluhan rumah warga di kejamatan pendudungan Kota Semarang. Imbas dari kejadian ini warga dievakuasi ke pengungsian. Warga yang mayoritas Lansia, Balita dan orang sakit dievakuasi menggunakan perek satpol PP Kota Semarang dan mendapatkan perawatan medis di tempat yang aman. Stasiun Tawang Semarang hingga kini masih terendam banjir. Ketinggian air mencapai 30 hingga 70 cm mulai dari pintu masuk hingga peron stasiun. Kondisi ini membuat stasiun Tawang lumpuh total. Daub empat Semarang untuk sementara meniadakan seluruh jadwal, baik keberangkatan maupun kedatangan di stasiun Tawang yang dialihkan ke stasiun Semarang Ponco. Kondisi banjir yang terjadi di Semarang saat ini masuk kategori yang terburuk dalam dua tahun terakhir. Hal ini sejalan dengan prediksi BMKG Semarang yang menyebut hujan dengan intensitas tinggi terjadi di rentang tanggal 11 hingga 14 Maret kemarin. Dari Semarang, Jawa Tengah, Taufik Budi Nur Cahyanto, Wisnu Wardana melaporkan.